Ernest duluan yang membelot dari kantor, dia memilih jadi komika, jadi bilang ke kita bertujuh waktu itu gue mau nyobain jadi komika aja, mau berkompetisi di Kompas TV terus kita nanya bahkan, gue inget obrolan, Ernest juga mungkin inget gue gatau ya, salah satunya adalah ngobrol sama gue berdua sambil makan di kaki lima gitu lo yakin dengan posisi lo sekarang? yaudah kalo sampe gue ga laku, yaudah gue balik kantor lagi aja, kayaknya masih ada yang menerima gue menurut dia gitu oh yaudah, jadi itu lo ga ada, most ini udah ada bayangan, kayaknya bakal gue jadi manajernya nih kalo lo jadi artis gitu ga sih? engga lo orang artis baru sombong banget jadi gue bilang, engga deh Dipandika pernah menolak Ernest Prakasa ini bagus ya judul buat thumbnail terus gue ada kepikiran pertanyaan ini nih bang, gimana jadi manajernya Ernest? susah ga bang? sahabat kemas.com, hari ini ngorbitnya spesial banget, kita ruangannya beda, karena di samping saya sudah ada produser imajinari Dipa Andika ini dia, bapak dari Komika Ongga ya terima kasih lo sudah main ke studio imajinari iyalah, bagus ya di belakang udah banyak sekali film-film yang meledak di pasaran gara-gara imajinari nih Alhamdulillah oke Bang Dipa, apa kabar? baik terlalu basa-basi ya pertanyaan iya sebenernya ada satu pertanyaan yang pengen gue langsung tanya sama lo, lo nih sebenernya asalnya dari mana bang? dari ini apa nih? ini, maksudnya? sukunya, sukunya iya pasti semua orang tidak mengira tau orang-orang pasti tidak mengira kalo gue orang Jawa, orang gue nyebut alhamdulillah aja orang suka bingung gitu serius lo jawa? gue jawa jawa, tok jawa, gue jawa, bapak gue jawa, bawa jawa solo, bokap nyokap Jawa Solo Semarang solo Semarang? nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, Palembang Manado Chinese nggak ada, pure jawa gue kira lo orang bangka gitu kan, yang biasa makan bakmi gitu kalo diurutin jauh banget ya, kalo diurutin jauh banget adanya adalah eh sorry kalo gak salah bokap dari, gue lupa bokap atau nyokap dari nenek gue itu orang Belanda adanya Belanda adanya Belanda tapi jauh nggak ada Chinese-Chinese nya? nggak ada kirain, karena kan nempel banget sama ke Ernest semoga nggak ketuker ya nah makanya orang kalo mikir gue sama Ernest terlalu deket bahkan suka ada yang bilang kalo temen-temen suka pernah nonton film Ngenes tuh ada Ernest sahabatan orang Chinese juga jadi yang jadi Morgan orang mikirnya gue padahal itu sahabatnya Ernest beneran oh bukan lu berarti bukan gue jadi langsung klarifikasi ya berarti ya, bukan orang Chinese ya, orang Jawa asli tapi sudah terbiasa dari kecil dipanggil Koh oh gitu jadi gue udah nggak kaget, ya udah aja gitu gue kecil tinggalnya di lingkungan Chinese, tinggal di Jakarta Barat, sekolah juga begitu oke terus akhirnya gede bersama Ernest, semakin-makin kan gue ikhlas kok gue iya bener-bener, oke nah sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dulu soal perjalanan karya Bang Dipa nih karena kan kita tau ya, Bang Dipa ini sebagai produser dari Imaginary yang mencetak film dengan 9 juta penonton yang ada di belakang ini Alhamdulillah Alhamdulillah jadi sebagai produser ini sejak kapan Bang? dulu awal-awal sebelum jadi produser tuh apa sih manajernya kok Ernest? iya kalo jauh banget iya, sebenernya kalo lu mau kita jauh lagi gue kuliah kan cukup berhubungan sama karya-karya gue ini oh iya? iya gue kuliah teknik elektron baru mau ngomong karena ada teknik elektron loh dalam film itu kan butuh listrik, butuh genset dan lain itu ada kan? iya bener-bener gue kuliah teknik elektron tapi sebenernya waktu, gue tuh dari SMP SMA tuh selalu aktif di apapun yang berhubungan sama pensi pasti gue di bagian kru gitu ya kru tapi bagian, pokoknya urusan nyari artis dan lain itu pasti gue oh talent pokoknya urusan hiburan itu pasti di gue oke sampe akhirnya gue kuliah, gak mungkin gue kayaknya standar keluarga ya gak mungkin gak kayaknya gue kuliah dibolehin yang urusan seni akhirnya yaudahlah gue turutin gue kuliah elektro kebetulan gue emang suka juga pas kuliah kok susah banget ya target gue waktu itu pas kuliah tahun ke 2 target gue adalah gue lulus aja oke gue gak ada nyari, gue harus pinter banget nilai harus bagus gak pokoknya gue harus lulus dengan cepet oke 4 tahun gue lulus teknik elektro tapi pada saat kuliah gue udah kerja di Radio Prambors oh jadi? itu awal awal membelot gue secepat mungkin disitu langsung di radio? di radio, gue pernah di Radio Prambors gue sempet di, ada dulu majalah free magazine yang cukup besar itu jadi editor ya lu ya disini? web editor tapi web editor gue untuk yang di webnya nah itu gue udah mulai belok tuh nah disaat belok gitu gue sebenernya punya cita-cita bahwa entah kenapa terbesit di kepala gue kayaknya jadi manager artis itu menarik membuild seseorang untuk dari nol jadi sesuatu itu menarik oke, itu saat ketika lu masih di kuliah masih kuliah? iya, karena gue tuh gue SMA SMA lah paling banyak kan gue gue sekolah di SMA Negeri, di SMA 6 Jakarta gue udah ngurusin pensi gue yang nge-handle artis, baca Rider dari mulai LO sampe bacain Rider tuh gue oke nego ketemu sama manajernya dari mulai yang ribet sampe engga tuh gue yang ketemu kayaknya menarik ya untuk ngeliat proses begini kuliah tuh sempet ketemu temen-temen yang akhirnya jadi artis gitu band terutamanya, gue dulu manager artisnya band karena gue dulu anak band oh lu anak band dulu, band apa? jazz gue band gue dulu oke gue bahkan pernah punya band yang ini kalo narik lagi sebelum kesana ya makin band gue yang cukup unik tapi gue dari SMA punya band yang sama lah sampe akhirnya kuliah cita-cita kita cuman satu apa tuh? perform di java jazz oke perform di java jazz setelah perform di java jazz bubar band kita tujuannya udah tercapai karena tujuannya tercapai udah kayaknya gak ada lagi deh padahal udah perform di java jazz stage luar oke 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 udah jauh lah ya itu akhirnya nah pada saat gue punya band pun yang jadi manager tuh gue yang harus ngego ke cafe jadi gue band gue dulu band cafe sana sini dibayar berapa tuh gue lu megang apa bang? gitar oh gitar udah gak ada sisa-sisanya lah udah? baru gue wanya ada gitar gak disini? lalu akhirnya pada saat gue kerja di radio gue sempet pindah ke radio Cosmopolitan FM oke dulu penyiar gue Santi Bonis Almarhumah dan Kang Hedy Yunus oh disitu lu jadi produser berarti? produser produser kalau diproduser di MRM Media tuh merangkap script writer, reporter, penyiar tambelan tiga-tiganya gue sikat tuh jadi nulis, ngenyiapin timeline, materi semua sampe jadi penyiar kalo gak ada oke deket sama Kang Hedy secara gak langsung tau dong Kang Hedy sebagai vokalis kahitna tuh ngapain aja kesempatan gue makin tertarik tuh Kang gue bantuin lo aja deh pengen sempet gitu dalam hati tapi kayaknya gue mau gantiin akhirnya ngobrol yaudah lo bantuin gue tapi lo harus ya ibaratnya gak bisa ngantor karena full sama dia kan sempet mikir-mikir tapi akhirnya intinya gak jadi lah gue akhirnya melanjutkan tetep di radio gue tetep di radio Prambors oke sampe gue married terus gue udah cita-cita gue manajer tuh udah ilang lah udah lah udah lah udah lah kayaknya gak gak ini sampe gue punya cita-cita beda waktu itu masuknya dunia digital kan gue handle di Pindu gue balik lagi ke radio Prambors setelah dari Cosmopolitan tuh nge-handle website oh jadi lo lebih banyak ke website Facebook Friendster dan lain-lain lah pada zamannya udah gue nyebut Friendster makin ketauan ya umumnya hahaha jadi lo berarti langsung banting setir lagi ke digital waktu itu di Prambors memang gue ditaruh untuk nge-handle digital karena gimana nih dengan masuknya digital supaya radio masih tetep oke tetep hidup ya hidup makin besar digital gue punya cita-cita beda lagi gue mau nyobain deh jadi ngerjain digital di sebuah konten eh di sebuah provider atau operator telekomunikasi cita-cita gue udah detail gue mau kerja di operator berwarna biru oke excel langsung aja gue sebut gak usah lah ya hahaha karena orang gue kerja disitu iya bener-bener kesampean gue kerja di excel sebagai social media gue handle digital media iya 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 cita-cita gue udah kan makin jauh ya disitu adalah awal gue bertemu Ernest Prakasa dimana disitu di excel oke maksudnya ke Ernest lagi ngapain disitu Ernest ngantor juga gue ga Ernest kan dulu kerja di content provider gue di providernya oooh jadi dia di kantor sebenernya ketemu pertama kali gak disitu ketemu pertama kali adalah kita berdua sama-sama bikin gerakan namanya IAC oh IAC Indonesia sampe sekarang masih aktif cuman kitanya sudah gak aktif karena kitanya anak-anaknya udah gak bayi lagi kita dulu buat gerakan berdelapan bapak-bapak yang support ibu menyusui Indonesia oke tujuan kita cuma satu bikin buku oh ketemu Ernest kita semua orang kantor ini ke Ernest belum jadi komika dan lain-lain ya? pastinya belum oke udah akhirnya di excel bahkan ketemu dia ngurusin konten-konten bandnya dia last child dia kan di label dulu sama-sama gak kepikiran gue tetep di excel jadi content provider nah intensitas ketemu gue sama Ernest tuh makin makin sering karena akhirnya gue bikin bukunya jadi serius ayo beneran kita bikin buku IAC udah terbit judulnya catatan IAC oke masih bisa dibeli mungkin dicari aja lah ya ada itu lu berdua nulisnya berarti? berdelapan oh berdelapan jadi ada delapan founder mungkin yang cukup dikenal orang selain gue gue Ernest yang dikenal satu lagi Soggy Indradu aja oh mas Soggy iya 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 gue mulai bertujur Soggy menjadi orang kedelapan menggenapi biar ada artisnya oh baik dulu Ernest belum artis belum artis ya nah di IAC sih lagi-lagi gue yang dulu ditaruh sebagai contact person buat ke media buat ke kompas salah satunya itu pasti gue yaudah akhirnya Ernest melihat oh ya Ernest duluan yang membelot dari kantor dia memilih jadi komika saat itu jadi bilang ke kita bertujuh waktu itu gue mau nyobain jadi komika aja mau berkompetisi di kompas TV terus kita nanya bahkan gue inget obrolan Ernest juga mungkin inget gue gak tau ya salah satunya adalah ngobrol sama gue berdua sambil makan di kaki lima gitu lu yakin? dengan posisi lu sekarang yaudah kalo sampe gue gak laku yaudah gue balik kantor lagi aja kayaknya masih ada yang menerima gue menurut dia gitu oke oh yaudah jadi itu lu gak ada maksudnya udah ada bayangan kayaknya bakal gue jadi manajernya nih kalo lu jadi artis gitu gak sih enggak lu orang artis baru hahaha sombong banget hahaha lu bener kan iya bener gue karena sudah kerja dengan posisi dan jabatan yang gue incer iya bener gitu walaupun manajer artis masih gue masih gue pendam jauh-jauh lah iya oke gak lama Ernest akhirnya selesai menjadi juara ketiga juara ketiga nah selesai dari juara ketiga kita pikir dia memang udahlah kayaknya bakal balik lagi lah jadi ternyata enggak dia memutuskan enggak gue mau fokus aja jadi komika menurut dia kayaknya jalan gue akan gue akan coba dulu setahun dua tahun apa yang terjadi kalo emang gak berhasil juga baru dia bilang dia meeting sama gue ngajak gue oke gue mau ketemu sama lu sama gue doang berdua lu mau gak jadi manajer gue yah lu aneh-aneh beneran dia bilang gue mikir-mikir gue putusannya enggak gue bilang gue tolak oh gue tetep mau di excel aja karena buat gue karena di kantor itu gue baru setahun baru merintis baru membuild semua lah dan ini impian lu iya gitu jadi gue bilang enggak deh dipandika pernah menolak Ernest Prakasa ini bagus ini judul buat thumbnail oke terus akhirnya gimana lu tolak abis itu besoknya langsung reply yaudah lu tetep ngantor tapi jadi manajer gue oke kira nih nyari manajer lain kalau itu gue mau karena buat gue gue jadi bisa nyoba bener nih dari awal ngapain sih jadi manajer artis yaudah kita coba yaudah akhirnya gue jadi manajer dia kontak person dia karena gue di excel kan juga markom sebenernya jadi masih more or less tau dunia sebenernya kalo gak ngehandle artis tuh gimana sih apalagi sama brand tuh gimana sama agensi gimana yaudah gue coba belajar lagi sambil itu kalo gak salah tahun 2012 2012 2012 awal 2012 awal akhirnya pure bangetnya tuh adalah ketika Ernest bikin tour pertama mermelake tour oh iya nah itu gue sama-sama meng-create untuk yaudah nih lu akan kayak gimana dia yang cukup nekat ini gak perlu dirahasiain karena dimanapun ada bahwa dia mengeluarkan uang dia sendiri untuk bermodalkan tour itu 10 kota yang gue tidak modalin sama sekali banyak juga tuh gue modal hanya tenaga itu bener-bener duit dia dia kan resign jadi duitnya dia mengkorbankan semua itu kalo gagal emang udah gila sih waktu itu jadi gue belum bisa memodalkan yaudah yuk gue mengodalkan tenaga pikiran dan semua untuk ini berjalan lagi tapi saat itu lu masih di kerja masih di kantor masih jadi tour dia tuh jalan hari ada yang jumat bangkan kalo gak salah jadi ada sabtu minggu ada yang jumat gue sama istri gue ganti-gantian ada yang dia nemenin oke karena bentuk kebetulan istri gue memang kerja di EO jadi dia more or less lebih tau dari gue dia yang jalan udah akhirnya kadang-kadang kalo gue bisa ya gue yang nemenin oke 2012 tengah atau akhir lah akhirnya kita ngobrol lagi bahwa gue bilang gak bisa nih kalo cuman satu doang kita bikin manajemen aja gue lupa antara Daerian Rest intinya kita sepakat untuk bikin manajemen ini karena sebelum ke film ya? jauh belum ke film jadi memutuskan untuk gimana kalo kita bikin film aja eh sorry bikin manajemen aja karena banyak komika yang butuh wadah komika-komika baru nih butuh kita ya kita jadiin lah yuk gitu ini pemikiran dari lu ya berarti ya? gue lupa tapi antar kita berdua lah buat gue juga gak bisa gue bergantung Daerian Rest doang keputusan gue gak makin tidak mungkin meninggalkan pekerjaan gue dong kalo cuman satu doang gitu bener akhirnya kita sepakat bikin manajemen dulu namanya Meremelek Manajemen talent pertamanya adalah Gepa Mungkas jadi 2012 juga that's why makanya pada saat tour kita tuh semua openernya adalah Gepa Mungkas nah komika keduanya Soleh Solihun sampe akhirnya kita sekarang ada sebelas oh sebelas ya? sebelas mas Taufik bener ya? sebelas gue salah bahaya enteng ada sebelas yang terakhir adalah Buah Sartika Ernest masuk film tahun 2014-2015 itu film pertama pokoknya Ngenes ya? ya Ngenes sebelumnya kan dia main film dulu main film banyak lah oke sampe akhirnya ditawarin secara gak sengaja sama Papa Ruiz untuk di film Ngenes sampe film kesekiannya berlanjut ke tadi pertanyaannya kapan gue mulai jadi producer sebenernya adalah Eksiden Eksiden? ya dari mulai Ngenes sampe film terakhirnya Cek Toko Sebelah Dua ya gue selalu mendampingi lah oke itu lu berarti? ya gue masih sebagai manager Ernest aja lah sebagai manager Ernest aja sebagai manager Ernest untuk gue mau tau prosesnya sebenernya bikin film tuh gimana sih yang Ngenes lumayan gue ikutin gitu pastinya film pertama mungkin gak 100% gue ada di samping dia karena sebagai saudara pasti dia bisa akan menjalani sendiri gak bisa juga ada gue orang juga mikir nih siapa sih di sebelahnya dia tapi gue palingnya pengen tau prosesnya gimana sampe akhirnya filmnya selesai syuting oke diedit ya akhirnya tayang gitu ya gue ikutin lah sampe akhirnya Soleh Solehun yang mengikuti duluan di film mau jadi apa itu gue ngikutin juga oh maksudnya lu memang ngikutin proses Produksinya betul karena malah kalo seinget gue dibanding Ernest mau jadi apanya Soleh Solehun tuh gue lebih lebih bener-bener mendampingin Soleh dibanding gue mendampingin Ernest karena mungkin Ernest tuh masuk film kan lebih dulu daripada Soleh gitu jadi lebih banyak lah bukan lebih dulu kayaknya lebih dulu malah tetep lebih dulu Soleh tapi lebih banyak Ernest mungkin Ernest lebih bisa ditinggal sendiri Soleh waktu itu sebenernya sutradaranya 2 sama Monty Tiwa tapi yaudah yuk gue temenin sampe Soleh Soleh udah masuk hahaha ya? yaudah Soleh dari awal juga langsung masuk menurut gue sedikit banyak gue tau lah gitu walaupun gue kebanyakan kan cuman mendampingi ya ngeliatin produser-produser lain detail banget lebih banyak gue jadi produser radio kayaknya daripada produser film kan terus lu udah ada bayangan gue kayaknya abis ini mau jadi produser deh gitu engga bahkan ga pernah ada bayangan 2018 2018 kalo ga salah gue yang bilang duluan ke Ernest Ernest kita bikin PH aja lah yuk ngapain sih kita lu udah bisa bikin jutaan penonton buat orang lain siapa tau kita bisa bikin buat karya kita sendiri oke engga ribet gue tuh selalu kalo salah satu di antara engga engga jadi dia nanya ke gue gue engga ya engga jadi gue nanya dia dia engga ya engga jadi gitu oke yaudah udah tanggelem aja 2019 makin engga sempet 2019 gue tanya gimana ya jadi ga bikin PH kayaknya gausah lah ntar kayaknya ribet karena dia tau bahwa ketika dia bikin PH sama bikin film sama PH-PH lain keribetannya di kepala dia tuh dia tau gitu ini kayaknya ribet deh gausah lah dip gitu oh yaudah 2020 pandemi datang dong iya ga bisa ngapa-ngapain dong di rumah kan akhirnya kita nyari tau nih apa yang bisa kita lakukan stand up stand up ga bisa salah satunya yang kuat adalah tetep digital nge-post-nge-post tetep bisa lah ya kita bikin konten digital tetep bisa hmm terus kita bikin skrip iklan sempet oh aku harus sempet bikin skrip iklan sempet viral oh kayaknya bisa nih bikin skrip-bikin skrip nih ngapain nih kita gimana kalo kita tetep bikin skrip kita jual-jualin ke PH oke itu akhirnya kita bikin skrip kita coba sebenernya 2019 udah sempet ada idenya bikin skrip cuman belum matang 2020 awal sebenernya sebelum masuk pandemi banget itu kita udah mulai kayaknya bener deh itu tapi belum belum ada imajitari ya belum pokoknya kita bikin skrip buat PH tapi talent-talent HACorp aja diseriusin oke kita jual-jualin dengan konsep intinya gimana caranya skrip ini bisa jadi apa ya bisa jadi karyanya komika komika yang long lasting gitu bukan cuman selesai tapi mereka bisa punya royalti kita pengen bikin skemanya kayak gitu skrip pertama ada di salah satu PH kemungkinan besar gua gak tau tahun ini apa tahun depan akan tayang itu skrip pertama lama juga ya berarti ya itu skrip pertama sebelum ada imajinari awal banget deh kita nyebut imajinari imajinari sampai akhirnya pas banget pandemi kita posting yaudahlah kita ikerarkan aja kita bikin imajinari imajinari itu nama dari mana bang? akhirnya saya keluarin imajinari itu imajinasi imajinasi gabungan dari imajinasi dan menari jadi kayak kita terus berimajinasi dan kita bisa menari-nari di atas imajinasi kita gitu lah oke siap kalau urusan nama gua menyerahkan ke dia tinggal gua setuju apa gak kalau gak setuju gua cari lagi nah disitu berarti lu langsung bilang posisi gua sebagai produser ya waktu itu? enggak kan kita cuman bilangnya PH jadi imajinari pada saat itu kita sebut sebagai PH untuk skrip bukan untuk film bukan untuk film enggak kita masih tetep gak mau bikin film oh yaudah nih bikin skrip kayaknya kayaknya ada deh rezeki dari sini nih kita nyobain salah satu yang masuk di awal adalah judulnya wah kalian temen-temen pasti tau Induk Gajah serius? serius itu termasuk awal termasuk yang masuk ide yang masuk kita bikin skrip dan akhirnya kita tawarkan ke Sobby bisa mau MD picture sekarang iya betul nah ini ide nya dari sebelumnya hahaha saya juga baru tau ini takutnya penonton ada yang gak tau ide nya dari mana bukunya masih ada kok bisa dibeli bisa dong bisa nah lu udah selesai dari situ kita kan cuma skrip-skrip doang kan dua itu aja tuh kita fokusnya tiga kalo gak salah ada satu satu lagi cuman belum jalan lah oke Angga Sasongko ngobrol sama Ernest hmm lu ngapain sih bikin PHP udah jadi PH aja sekalian oh oke ya saya Ernest bimbang mulai goyang tuh lu gila Ernest Angga yang ngomong goyang hahaha goyang ngomong enggak? enggak lu kemarin meeting bertiga udah kita meeting bertiga aja lah oke yaudah ngobrol bertiga yaudah ee lu mau jadi PH apa enggak jangan lama-lama ditunggu jawabannya Angga bilang gitu oh oke udah gue meeting berdua Mernest memastikan mungkin pandemi bikin berdua kita juga makin yakin kali ya udah lah ya kita coba aja yaudah lah enggak kita coba bikin PH hmm dengan Angga mensupport Angga waktu itu tidak bersama visinema tapi bersama visionari oke itu capital fundnya dia lah yang buat membiayai jadi ide dia adalah banyak ide-ide berkeliaran di dunia film Indonesia tapi gak bisa bikin film karena gak ada uangnya gak ada budgetnya hmm dia mencoba membuat itu di luar visinema buat dia visinema udah bisa berjalan sebagaimana mestinya sekarang dia mau membentuk industri oh yaudah menurut kita itu kita cocok hmm yaudah akhirnya yaudah kita salaman gue jadi PH lu support dia support kita 100% jadi kalo disini keliatan visionari film fund karena yang membiayai kita dia 100% oh ini ya ngeri-ngeri sedap ya ngeri-ngeri sedap jadi waktu saat itu skripnya apa yang ditanya gini gak kita cuman punya satu skrip ini skrip yang gue bawa dari tahun 2017 mungkin apa 16 ya ditolak PH-PA judulnya ngeri-ngeri sedap lu baca dulu lah kita feeling feeling kita gak akan diterima orang PH gede aja gak mau apalagi lu si investor baru kan dia cuman baca sehari lah kalo gak salah langsung kasih jawaban yaudah kita jalan pake ini oke wah yang bener lu yaudah dia bilang gue langsung ngobrol lu gimana Nes ini kayak gini yaudah lu kan jadi produser ya Ernest yang lempar ke gue kenapa jadi gue ya oh langsung dilempar gitu iya dia lempar ke gue kan lu mas gue masih ada kontrak sama dia kan masih sama star vision ya cuman boleh lu yang jari jadi gue support aja buat lu wah di jorokin ini namanya jadi Bang Dipa adalah produser yang di jorokin Ernest betul tuh dapet judul kedua jadi Ernest memaksa gue yaudah buat gue ini memaksa hal yang positif gitu bukan negatif gitu itu untuk gue belajar juga pertama di sisi kedua adalah Bene gak mungkin sendirian harus sama gue karena gimana pun juga gue juga manajemennya Bene dulu manajernya Bene maksudnya pada saat itu juga kita udah ngeplan kan 2020 tuh emang setiap masing-masing tuh punya manajer Bene tuh udah ada manajernya juga oke setelah imaginary fix terjadi yaudah yuk jalan semua gue merapikan dari imaginary dan juga manajemen gue HACorp meramelek manajemen tadi berubah jadi HACorp gue gak mungkin dua-duanya harus berjalan kan HACorp akhirnya setiap talent gue yang bersebelas itu punya manajer masing-masing oke gue coba membangun imaginary dulu tapi HACorp ibaratnya gak gue tinggalin tapi gue titipkan ke manajer sambil gue jagain iya iya udah kita mulai film pertama ngeri-ngeri sedap Ernest lagi menjalankan waktu itu film terakhir ya dia? bukan teka-teketika 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 lagi dia lagi persiapan jadi kita sama-sama persiapan dia persiapan teka-teketika gue persiapan ngeri-ngeri sedap yaudah gak apa-apa gue temenin Bene itu lo belajarnya gimana bang? belajar awal-awal jadi produser ngobrol sama banyak orang sisanya ya meng-copy apa yang dilakukan produser-produser yang sebelumnya kenal dari film-film talent gue gitu aja mereka ngapain sih jadi gue liat kayaknya gak ada untungnya juga ya gue nemenin mereka pada saat itu dari mulai pre-production sampe promotion sebenernya hampir semua filmnya Ernest tuh gue di proses promotion pasti gue yang pegang gitu jadi gue tau ini promonya ngapain aja sih gitu bukan gue pegang sendiri tapi tim HACorp tuh yang bantuin lah support gitu jadi gue seneng gitu karena ini gue mirip kayak membuat meng-handle talent dari install sampe jadi sekarang gue membuat film dari nol sampe jadi nah gue copy apa yang gue lakukan ke talent sekarang coba deh ke film iya 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 berarti sekarang jabatan lo apa nih bang? sebagai produser imaginary udah pasti eksekutif ya berarti ya? produser aja sih produser eksekutif kan sebenernya yang kit nyambutnya yang punya budget sampe punya investment lah cuman kalo di film Sita nih produser eksekutif gue sama Ernest juga lebih kepada gue sama Ernest yang mengatur budget investment dari semua investor walaupun imaginary juga ikut invest sebenernya kan di semua filmnya oke kalo di HACorp berarti sekarang lo apa namanya? sebenernya gue sama Ernest sama-sama jadi kita berdua tuh sama-sama naruh posisi gak ada CEO oke gak ada jadi semua sama-sama CCO CCO jadi gue chief commercial officer Ernest chief creative officer oke jadi kita berdua tuh ngebaginya adalah gue tuh lebih ke commercial gampangnya gue lebih ke 70% business 30% creative Ernest 30% business 70% creative oke kita gak baginya begitu aja itulah makanya lo cocok jadi produser ya kan? iya kurang lebih lah begitu yaudah jadi akhirnya jalan syuting post-production jadi gue tetep nanya saran Ernest banyak tapi dia gak banyak bisa mendampingi karena lebih kepada etika kan dia masih sama iya masih service ya gak boleh yaudah gue mencoba menjalannya sendirian yang gue inget adalah bahkan hari terakhir gue syuting besoknya tuh udah gala premiere teka-teki tiga jadi gue selesai hari terakhir jadi hari terakhir bahkan udah nambah kontijensi satu hari syuting oke gak boleh kontijensi dua karena dua gue gak bisa datang teka-teki tiga hmm udah hari terakhir syuting besoknya gue langsung ke teka-teki tiga dari Medan tuh ya berarti gak? dari Baligie dari Baligie iya dari Baligie udah ada bandara kan untungnya iya 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 oke serius 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 akhirnya lanjut ke film kedua dan seterus nah panjang ya jawaban dari satu panjang panjang ya yaitu nah ini setelah akhirnya lu hmm untuk di abis denger-dengri sedap dulu ya lu jadi produser lah iya apaknya dari dari Maji Naryeg gimana bang? maksudnya apakah ini sesuai dengan bayangan lu atau apa gitu? Waktu gue jadi manager artis tuh gua merasa sementari bukan yang gua tuh gak ngincer yang gua harus jadi manager artis nomer satu dan lain-lain buat gue gue udah penasaran gue selama dari masih kecil gue udah, walainkah gue udah tau oh manajer artist gini tuh yaudah gue udah tau, sekarang gue mau ngembangin ke samping, bukan ke atas, kalo ke atas kan gue harus jadi spesial banget kan dengan gue jadi produser film tuh gue bisa men-support talent gue yang HACORP juga ketika dia punya sesuatu yang di kepalanya gue mau dong bang, mau bikin film gini bisa gak disupport, yaudah sekarang gue langsung bilang iya, gak mungkin bilang enggak gitu terus gue ada kepikiran pertanyaan ini gimana jadi manajernya Ernest susah gak bang kayaknya bukan rahasia bahwa Ernest tuh cukup perfeksionis dalam hal yang positif dia tuh mau sesuatunya sesuai dengan apa yang ada di kepala dia jadi dari mulai tour pertamanya 2012, gue udah mikirin bahwa oh ya dia tuh kalo mau punya plan harus begini, yaudah gue akan support apa yang bisa gue support dengan semuanya harus diobrolin dulu A sampai Z dari awal, jadi jangan sampai ada kejutan jadi manajer Ernest pasti akan penuh kejutan kalo lu gak nge-plan dari awal jadi enaknya punya talent yang cukup perfeksionis dia bisa lebih detail dari kita sebelum duluan makanya kita harus step terus lebih dari dia untuk ngelengkapin aja ini lu berarti kan udah berapa tahun sama Clarenest? jadi manajer dan jadi partner lah akhirnya dia 12 tahun, tahun ke 12 ya kenal dia dari 2010 10 ya? 10 malah hampir 20 sekian mantap, oke sekarang kita mau ngomongin soal industri film boleh tadi kan dia dari produser terus kehadiran para komika ini khususnya Hakkow kan emang talentnya semuanya emang komika atau memang open yang lain sih Bang? so far kita mau fokusnya sebenernya komedian lah nyebutnya karena kan dari sebelah sini ada satu yang content creator tapi komedian means Christo Immanuel yang udah kita paksa buat stand up juga sih iya ya kemarin gue nonton iya itu dia oke nah ini kan berarti para komika atau komedian ini yang memang sekarang berbondong-bondong akhirnya menghiasi belantika perfilman Indonesia bukan belantika ya musik biasanya kalau belantika ya iya iya salah salah industri film industri perfilman nah kalau lu sendiri berarti emang imajinari punya misi khusus untuk akhirnya membawa para komika ini udah deh sekarang terjunnya ke film aja gitu atau gimana sih Bang? sebenernya imajinari khusus buat komika sih gak juga gak kita gak ujuk-ujuk gitu walaupun ketika gue bikin pasti di kepala gue pertama adalah telah akor punya ibaratnya karpet merah duluan lah buat mereka yang gue utamain kalau memang memungkinkan tapi gue gak mau memaksakan misalnya contoh bennya belum ada script nih abis ngerek-kerek terserah pokoknya harus lu gak mau kayak gitu jangan maksud gue itu malah jadi gak sehat dan memaksakan karya kalau belum waktunya kan buat kita kalau memang sudah waktunya dia akan keluar kalau belum jangan makanya setelah film pertama gue ngering-gering sedap film kedua gue justru Yandy Lawrence kan karena sebenarnya talent hakorp yang lain gak bisa gue paksain jangan karena memang mereka belum siap daripada nanti hasilnya gak memuaskan lebih baik kita tuh mau nunggu kok udah lu pastiin scriptnya matang dulu lu nya juga pede kita produksi kalau belum jangan daripada lu nya gak pede kita nya gak pede hasilnya pasti sampai ke hatinya penonton jadi gak kalau dibilang buat komika bahkan di luar hakorp gitu kita masih membuka tapi gak harus juga mungkin mungkin terkesan kita deket sama komika karena Ernest kan bisa dibilang founder dari setengah pindo dia juga tipe orang yang memang selalu ngasih kesempatan betul kesempatan buat temen-temen komika kita ngasih ruang buat mereka jadi kayak misalnya contoh Ernest kan termasuk yang awal-awal menggunakan jasa disebut komedi konsultan oke sebenarnya yang pertama kali tuh Ajis Ajis doa ibu di filmnya Kemal Palifi gue lupa antara taknya mama kata sayang atau pokoknya film Kemal pertama lah Ajis yang jadi komedi konsultan tapi Ernest yang memulai berturut-turut dari mulai film Ngenes Ngenes tuh komedi konsultannya Arik Riting tunggu jangan sampai salah gue bener Arik Riting oke lalu film keduanya Cek Toko Sebelah itu Benedion komedi konsultan film ketiga Susah Sinyal Arik Riting lagi film keempat Mili Mamed Mili Mamed Muhad Kliacu film kelima Imperfect Muhad Kliacu lagi oke film ke enam Taka 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 Tika Christo Emanuel sebenarnya co-director tapi merangkap lah oke lalu Cek Toko Sebelah Dua Hernawan Yoga di luar Hakor dari mulai yang pertama Ari, Bene, Aco semuanya udah jadi Sutadara kenapa jadi komedi konsultan karena komedi konsultan tuh duduk di sebelah Sutadara buat kita tujuannya adalah bukan keren-kerenan tapi buat dia belajar lihat Sutadara tuh ngapain sih kan mereka juga awalnya juga nulis setelah nulis lu jadi komedi konsultan juga memperkaya ilmu lu sendiri supaya kalau kita dorong lu jadi Sutadara lu siap berarti memang sudah dipersiapkan untuk itu ya betul kita nyiapin salah satunya makanya mereka belajar sempat di cek Toko Sebelah di series tuh awalnya jadi baik Ari, Bene Soleh bahkan itu juga ikutan disitu jadi Sutradara betul berbagi episode itu kan termasuk buat kita sebelum masuk ke film kayaknya di series mungkin gak seberat gak seberat itu kali ya gak bukan berdiringan tapi paling gak level level ketegangannya beda jadi mereka siap dulu jadi kita nyiapin bahkan kalaupun ada buat Youtube biasanya kita kita siapin dulu gitu sih tapi kalau misalnya kita lihat sekarang banyak banget film komedi yang akhirnya berapa ya bertumpu pada komika bertumpu pada komika lo melihatnya gimana bang sebenarnya gue udah sempat ngomong juga ke beberapa orang gitu PH yang mengundang komika gue bilang lo bukan berarti mengundang komika sama dengan jaminan lucu bukan berarti karena komika juga butuh timing butuh butuh semua butuh ruang gak bisa kadang makanya kita selalu pengen tau skrip lo dulu deh gitu karena kalau skripnya juga basicnya memang misalnya drama udah ntar komikanya pokoknya datang nyelip-nyelipin aja lucu-lucu aja lah pokoknya buat gue gak bisa kita tuh harus semua di jadi mungkin beberapa orang ada yang belum tau ya komika itu ketika stand up comedy latihan yang menulis kata per kata mungkin gak semua gak semua tapi more than 50% komika latihannya tuh menulis kata per kata that's why banyak komika yang awalnya jadi penulis karena dia biasa menulis semua kan nah makanya gak bisa tuh komika main misalnya gak dikasih skrip gitu udah ngelucu aja gak akan bisa karena semuanya tuh di plan nah komika tuh sebuah sebuah produk yang dibuat dari hasil yang di plan dari A sampai Z nah that's why ketika dia masuk ke dunia film juga harus di plan juga skripnya seperti apa gak harus tapi kalau sutradaranya juga ngerti dan paham komedi pasti akan jauh lebih lebih mudah buat komikanya makanya gak sedikit film yang juga pake komika yang gak lucu juga gitu jadi kalau lu lu kan udah terbiasa bekerja dengan para komika dengan komidian gitu ya terus akhirnya mereka mulai merambah ke dunia film menurut lu apa yang bikin mereka akhirnya punya apa ya gue bilangnya punya tempat sendiri lah di penonton Indonesia khususnya yang memang mereka gemar banget sama film-film Indonesia menurut lu apa yang bikin mereka sebegitunya dapet tempat yang spesial kalau gue ngeliatnya sih dari tahun 80 ke 90 kan komedi di film Indonesia lumayan 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 besar lah karena bukan cuma era Warkop di Jakarta Group dan lain-lain itu di film masuk dan gue juga termasuk penikmat gue tuh nonton film semua film Warkop pasti di bioskop jaman dulu kecil Warkop kanan kiri oke semua tuh gue pasti nonton di bioskop nah sebenernya orang Indonesia tuh udah seneng sama komedi dari dulu cuman mungkin era 2000-an sempet gak ada komedi lalu muncul malah stand-up komedi di TV nah itu menurut gue sedikit banyak tuh ngasih ruang ke penonton Indonesia bahwa ada jenis komedi lain yang sebenernya stand-up komedi tuh udah diperkenalkan dulu pada jaman Sri Mulat dia kan juga stand-up komedi kan nah sedikit banyak tuh udah ngasih ke orang penonton oh ini ada komedi jenis baru orang udah tau bahwa nama-nama ini cukup dikenal dan sekarang mereka tuh merambahnya kan bukan cuman di TV dan di panggung tapi di sosmed kan salah satunya misalnya Musdarifah gitu dia kan bikin komedi di Instagramnya juga cukup lucu gitu dan orang jadi oh mereka tuh memang pada lucu-lucu jadi ketika masuk ke film acceptance-nya lebih gue udah terima dia memang lucu kok gitu oke jadi mungkin itu yang akhirnya membuatnya apa ya ketika ada film komedi terus ada nama komika disitu orang lebih percaya gitu ya mungkin kadang-kadang justru industrinya yang aduh bisa gak ya ini komedian atau mungkin ada kan sempet bahasa enak banget sih jadi komika baru juga naik ini udah langsung main film aja ya buat gue bukan baru aja dia untuk jadi komikanya juga butuh proses menurut gue gak baru aja yang mungkin itu yang orang gak liat sih tapi kalau lu kan udah melihat juga industri para komika ini lah apakah memang si film ini menjadi apa ya jadi bukan batu loncatan ya bahasanya pokoknya ya cara untuk akhirnya bisa tetap eksis atau seperti apa kalau lu lihat sendiri antara industri komedi dengan industri film apakah itu menjadi apa nih ya gimana nih biar bisa bertahan hidup gitu ya atau tetap eksis di industri hiburan sebenarnya sih film sih buat gue tuh lebih ke makin memperkaya si komikanya juga ya jadi mungkin dia biasa berakting atau kan walaupun dia dipanggung dia memang jadi jadi dia sendiri di film tuh kan bisa dibilang berakting apalagi kalau udah karakternya jauh dari hari-harinya dia gitu kan walaupun ada loh komika yang hari-harinya gimana ketika dipanggung dia sebenarnya berakting karena jadi orang lain juga dia punya personanya yang berbeda gitu lah nyebutnya nah menurut gue sih gak juga karena komedian itu ketika dia masuk ke film itu cara dia menyampaikan apa ya part seninya lain selain dia hanya dipanggung gitu jadi membuat gue kayaknya sekarang gak cuman kan banyak nih komika yang udah lagi gak jadi sebagian dari talent saya juga gitu udah gak stand up lagi udah di film aja gitu kan dan buat gue itu bukan juga haram gitu lo kan komika kok udah gak stand up lagi malah main film yaudah memang dia langkah dia lagi di film tapi mereka ini kalau disuruh stand up itu gak ada yang nolak karena mereka tuh tetep rindu kok gue berapa kali bikin stand up mereka selama bareng-bareng ayo gitu jadi asal gak sendiri jadi mereka masih mau gitu masih mau stand up tetep rindu lah mereka tetep rindu kayak contoh bulan depan ada di stand up Indonesia kan bikin jambore gitu semuanya tampil lagi di sana yang di Jogja ya yang di Jogja mereka dengan senang hati untuk balik lagi ke panggung karena itu rumahnya dia gitu walaupun sekarang lagi sibuknya di film iya kayak misalnya Benedion kan kita kan taunya memang dia sebagai sutradara pokoknya di film lah iya bahkan ada beberapa orang yang gak tau lo dia komika gara-gara mungkin taunya podcaster gitu oh taunya dari agak lain taunya dari agak lain gitu oh mas Bene ini bisa stand up sendiri juga karena itu asalnya kan iya bener-bener iya 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 tapi lu pernah menemukan kesulitan gak bang ketika misalnya oke lu tadi kan udah bilang nih komika memang udah belajar nulis maksudnya proses kreatifnya dia sampai bikin film tuh mirip gitu ya pernah nemuin kesulitan gak justru dengan mungkin kelucuannya mereka atau apalah akhirnya ketika bikin produksi film iki susah banget nih gitu mungkin lebih ke kalau di alhamdulillah kalau di produksi gue sendiri sih kebetulan lancar-lancar aja karena biasanya sutradaranya komika juga produsernya komika dan manajer komika isinya pemain komika tuh mereka udah tau timing oh oke ketika mereka udah tau timing kita ketika masuk meja editing tuh sebenernya juga mempermudah kita oh lebih mudah timingnya udah lebih mudah biasanya kalau talent gue bermain sama PH lain misalnya yang tidak biasa menggunakan komika gitu contohnya misalnya yang paling kita gak ngomong layar depan layar deh belakang layar sebagai komedi konsultan oke gue tuh setiap memberikan jasa komedi konsultan kepada PH lain gue justru jelasin dulu A sampai Z ini jangan sampai di kepala temen-temen bahwa ketika membawa komedi konsultan sama dengan film lu jadi lucu banget meledak-ledak ketawa dan lain belum tentu ya kita harus baca skrip dulu makanya kita suka terima tawaran komedi konsultannya bikinin skrip aja pokoknya revisi aja jadi lucu wah buat kita gak bisa gitu jadi komedi konsultan yang kita siapkan tuh ngobrol bareng dulu sama penulisnya ketemu sama sutradaranya di kepala lu komedinya mau kayak gimana sih oh gini yaudah semua udah sama persepsinya sama yaudah boleh setelah baca skrip gue boleh kasih masukan gak? nah kasih masukannya kayaknya begini setelah kasih masukan itu belum selesai itu belum ketemu talentnya kan ketemu lagi sama artisnya pada saat proses reading pada saat proses reading oh ternyata yang gue tulis gak kena nih karena dia tuh delivery-nya karakternya gak kayak gitu kurang nih kita ganti deh yaudah ganti lagi yuk kita latihan reading nah udah lucu udah semua datang lagi wrecking liat set aduh setnya ternyata disini ada sampai segitunya ya kalau komedi konsultan di gue gitu semuanya gue minta ikut liat oh bang ini ada kayaknya pintunya bisa dimainin jadi komedi deh kita ganti yang di script jadi gini yaudah boleh oh yaudah ganti lagi take pada saat take gak kena ternyata secara teknis gak memungkinkan yaudah kita balik lagi ke awal oke jadi selitnya disitu ya? betul tapi semua kalau udah di film approval ada di sutradara kalau sutradara bilang enggak ya jadi enggak nah itu kadang-kadang yang kita hindari adalah komedi konsultan diundang sama ataupun pemain diundang sama produser yang pengen pengen tapi sutradaranya enggak mau sementara di lapangan generalnya itu sutradara kalau sutradara bilang enggak ya enggak bisa jadi makanya kesinambungan antara produser, sutradara, penulis itu harus jadi satu dulu semua punya visi yang sama iya 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 oke berarti kalau misalnya gue tanya soal lu berarti akan mengarahkan semua talent di HHCOP untuk jadi sutradara itu bener enggak berarti? enggak juga sih enggak juga kalau memang mungkin boleh kalau enggak misalnya contoh sekarang kan yang udah jadi sutradara adalah Bene Aco Arik Riting Soleh Solihun menyusul Ardith Erwanda dan Kristo Emanuel kita siapin dua berikutnya Ardith udah diseres buat di Youtube salah satu brand Kristo lagi kita persiapkan karena memang Kristo satu-satunya yang darahnya dari awal dia sutradara dia kuliahnya film makanya dia tuh sebenarnya udah paling siap cuman belok-belok dulu yang jalannya tapi kayak G, Pamungkas, Aci Resti buat kita mereka masih senang di depan layar kenapa kita harus paksain dia? lu jadi sutradara aja dia masih senang di depan layar kok enggak harus kita ke bawah gitu Priska enggak ke arah sana mungkin kalaupun iya yang misalnya dia mau nyoba gue mau nyoba jadi script writer aja yaudah tapi kita enggak pernah paksain jadi nanya dulu lu mau apa enggak kalau enggak mau jangan dipaksain mungkin bukan spesif sutradara mungkin berkiprah di industri film berarti ya? kalau bisa iya jadi kalau bisa iya kalau enggak ya enggak harus enggak harus enggak ujuk-ujuk kita paksaan tapi masa enggak? masa enggak? masa yang enggak? ya paling enggak di setiap film kita nyaris enggak selalu jasa def enggak kita vaksain ada komika bahkan talent halkor sama sekali enggak ada denger-ngerisa pada ini satu-satunya film yang semua talent halkor pada paling full disini paling full dan langsung 9 juta ya mungkin itu kali harus ya oke oke yang mungkin ya mungkin formulanya harus begini lebih ke makanya karena kita tuh bikin halkor dari awal bikinnya kayak keluarga gitu kita pengen semuanya tuh ada diskusi semuanya ada obrolan enggak boleh yang harus kemauan gue kemauan Eras bahkan enggak bisa cuma kemauan talentnya tapi kita ketemu di tengahnya gimana nih kalaupun enggak ketemu di tengah tapi ada diskusi lah jangan talentnya mau gini kita cuma nurutin enggak percuma kalau cuma gitu enggak akan jalan sih ya kan mungkin siapa tahu nanti komika-komika di luar sana ah gue mau masuk ah gue apa biar bisa apa ya bersinar gitu di industri film narik talent baru tuh buat kita juga berat soalnya kenapa? buat kita lebih sulit mempertahankan kan gitu maksud gue misalnya BN-nya gitu lagi naik daunnya dengan agak lain kalau abis itu kita enggak bikin karya lain orang udah ada talent baru lagi namanya kita ada 11 talent berusaha untuk mengimbangi mereka punya karya ini karya ini karya ini jangan sampai ada ngiri salah satu ya walaupun kalau yang baru mas sabar biasanya memang tahu diri tapi kan jangan sampai gue ngapain lagi ya kok gue enggak tahu ngapain yang lain kayaknya sibuk banget satu syuting satu ngedit gue nganggur kalau gue nambah talent terus hanya demi banyak-banyakin talent tuh sebuat apa yang penting 11 aja buat gue udah banyak banget gitu dari tiap tahun selalu ada satu enggak buka lagi bang belum tahun ini kan udah bawah tahun depan belum tahu kalau enggak mau daftar nih siapa yang mau daftar enggak ada kalau lu enggak atau lu mau jadi host aja bisa diatur bisa diatur oke tapi bang kalau misalnya apa ya lu ya sebagai orang yang memang udah tahu dunia komika terus ada filmnya juga kalau misalnya disebut komika tulang punggung industri keluarga oh bukan iya itu biasanya ada tulang punggung film komedi indonesial menurut lu gimana sebenarnya enggak selalu sih kalau gue sih enggak itu ntar malah jadi beban kebetulan sebenarnya gara-gara 9 juta ini kesana jadi gitu iya dong tapi kan film yang meledak lain yang enggak ada komika ataupun komedi juga ada kebetulan aja komika ini lagi ada yang lagi naik tapi jumlah penontonan juga bagus tapi sebenarnya menurut gue sih enggak selalu gimana pun juga solid dan solidnya sebuah tim dan sebuah proyek itu akan jadi lebih kunci dari mulai pemain sutadara ceritanya krunya dibanding sekedar oh ini pasti gara-gara komika ini pasti lucu banget enggak juga gitu film kalau lucu banget tapi yang lucu pun cuma di kita doang berdua kan enggak penting juga kan harus lucunya oleh semua film kita punya 9 juta penonton yang bilang enggak lucu juga banyak loh oh iya gue tuh rajin bacain seneng gue bacain review yang negatif juga yaudah gue telan walaupun sakit ya tapi yaudahlah banyak gue banyak gini loh kadang-kadang kalau buka facebook gitu misalnya twitter baca komen iseng ya gue lagi ada banyak waktu tuh bacain komen lagi siap-sakit hati nih iya siap biasanya kalau ada yang ngomong negatif yang komen di bawah ini kalau di facebook iya gue juga oh ternyata enggak terlalu lucu ya iya gue juga gue bingung deh orang gue bisa bilang lucu iya gue juga mulai banyak tuh karena enggak pernah ada yang mulai duluan kalau ada yang mulai duluan ada temen nih gitu tapi agak lain ini berarti buat imaginary jadi apa nih bang maksudnya apakah jadi beban jadi beban kalau next filmnya akhirnya harus enggak apa-apa jadi buat gue sih jadi bebannya tuh bukan jadi beban negatif tapi jadi beban oh apa sih yang bagus dari proyek ini kenapa kenapa sih jadi 9 juta kita tuh sering banget bikin film yang kita nyebutnya ini kayaknya selalu jadi anomali deh bikin ngeri-ngeri sedap kita nganggepnya anomali hari pertama film ngeri-ngeri sedap itu kan 50 ribu penonton iya dalam sejarah film Indonesia enggak ada yang hari pertama 50 ribu endingnya di 2,8 juta niche market film Batak enggak ada bisa dibilang enggak ada kelas A pemain kelas A gitu bahkan ketika kita meeting sama Angga Pertama yang ditanya dia adalah siapa pemainnya harus ada aktor terkenalnya 6 pemain ini 6 nama yang dari bandnya enggak boleh diganti ini harus ini yaudah akhirnya dianggap ngeri-ngeri sedap pemain ini ya maksudnya awal-awal enggak langsung naik gitu ya enggak dia tuh di minggu ke 2 baru jadi viral dan diomongin Pak Luhut nonton di hari ke-10 wah langsung makin naik jadi slowly but sure lah ini yaudah kita anggapnya anomali film kedua ini film hitam putih ditonton oleh 700 ribu orang juga buat kita anomali juga film ketiga ini film di 4 orang ini ada 9 juta anomali lagi jadi kita ini anomali mulu deh imagina tapi semuanya kita lihat ini suksesnya apa sih menurut kita plusnya apa yang negatifnya apa supaya kita copy ke film-film berikutnya film keempat kita dokumenter oh iya Raisa ditonton 11 ribu apakah kita beban yaudah enggak buat kita belajar setiap film tuh belajar aja oh film dokumenter tuh bikinnya gini tantangannya kayak gini ditonton 11 ribu abis 9 juta 11 ribu nyesel enggak juga yaudah enggak apa-apa itu emang part of history-nya begitu iya pelajaran dari 9 juta ya siap-siap apapun yang terjadi film kedua dari agak lain harus siap iya sih pressure-nya tinggi banget iya tapi enggak udah apapun hasilnya udah siap karena kan emang kita plan bisa jadi 9 juta kan enggak juga berarti sekarang next berarti akan ada apa lagi nih di imaginary film kelima kita kakak bos akan tayang akhir bulan ini 29 Agustus sejujurnya fun fact-nya kakak bos itu seharusnya film kedua kedua setelah ngeri-ngeri sedap tapi buat Ari beban karena ngeri-ngeri sedap 2,8 juta dia beban akhirnya dia ngenulis lagi eh jadinya film kelima setelah film kelima urutannya setangga lain setangga malah beban lagi udah lari emang udah harus kita siap tapi film kakak bos itu mirip kayak ngeri-ngeri sedap premis Ari yang udah cukup lama jauh sebelum pandemi Ari punya concern soal Indonesia Timur bahwa biasanya pemain Indonesia Timur tuh jarang jadi pemain talent oke jadi pemain utama itu jarang jarang kalau gak jadi figuran jadi sedih-sedih Ari tuh mau Indonesia Timur bisa kok bahagia, tertawa, senang, fun akhirnya kita bikin film Indonesia Timur yang fun pokoknya nih fun banget lah tapi setelah akhirnya film-film imajinari yang ya kita bisa bilang sukses lah ya bang ya amin alhamdulillah ada apa ya kekhawatiran sendiri gak sih sama next-next berikutnya akan ada gimana nih kalau lu melihatnya industri-nya sekarang 2024 cukup unik menurut gue kalau 2023 horror masih banyak 2024 udah mulai mixnya menurut gue mulai banyak di industri kayak contoh sampai bulan keagustus aja film komedi beberapa film komedi lumayan jalan jadi buat kita yang besar di dunia komedi cukup happy berarti dunia komedi mungkin makin punya ini mulai dari agak lain lah tahun ini jadi makin punya ruang di penonton gitu enggak sih dibilang beban imajinari pengennya selalu punya karya-karya gak selalu lah tapi bisa dibilang impian kita pengen punya karya yang original gitu jadi suka ditanya kapan imajinari bikin dari IP ini sekarang sih belum tapi gak tau nanti daripada gue bilang enggak ntar baru mau bilang berarti lu anti remake-remake dong enggak makanya sekarang ini sih belum gue bilang belum aja daripada enggak ntar jejak digital bilang aja belum pengen karena masih karya antrian karya original masih ada nih itu dulu difokusin ditanya juga kapan bikin horror ya belum kalau ketemu premis yang oke why not gitu sekarang sih berarti di imajinari awareness gak jadi sutradara apa gimana belum sama itu jawabannya belum karena dia menikmati perannya sebagai produser bareng gue karena jadi produser dalam setahun tuh bisa 2-3 bahkan tahun ini 4 film jadi sutradara paling maksimal 1 nah bebannya lumayan kepalanya beda lah oke 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 tapi kalau harapannya Bang Dipas sendiri nih terhadap industri perfilman Indonesia saat ini kayak gimana sih Bang? harapannya lebih ke gue sih ini tahun ini udah seneng nih bahwa cerita-cerita yang dateng tuh udah beragam banget jadi gak satu genre aja sekarang sudah udah cukup happy gue dengan tiap bulan setiap minggu yang tayang ada 2-3 bahkan 3 jenernya beda semua itu gue udah cukup happy dan mungkin yang kedua hadirnya majenari sih pengennya ngeubah industri kayak kita syuting pengennya lebih bukan bukan kuat-unquat sehat yang gimana tapi pengen pengen mensejahterahkan industri aja sih gitu pengen orang tuh kalau syuting tuh jangan jadi beban tapi dateng ke lokasi syuting dengan perasaan happy selesai filmnya juga happy ketika tayang makin happy pengen sih gitu apa maksudnya aturan-aturan seperti apa yang ada di imaginary soal syuting sehat contohnya waktu syuting gitu nah mungkin bedanya karena Ernest juga dulunya di depan layar dulunya sebagai sutadara tau bagaimana berada di lingkungan ketika syuting kita mencoba misalnya kayak jam callingan jangan sampai talent tuh kalau sudah nunggu terlalu lama gue kan kalau talent gue dipakai buat di film pasti gue gak setau pasti jangan callingan berapa nih jam berapa syuting on cam jam berapa nah sekarang kita pengennya dan lu yang lu membuat itu di imaginary betul kita pengen kalau ada masalah langsung diomongin sampein supaya kita perbaikin di film berikutnya oh sorry gue kalau ada yang salah sorry gue salah berarti gue coba benerin ya besoknya karena kan pasti gak bisa sesempurna dan gak mungkin belum bisa membagian semua orang tapi paling gak berusaha ke arah sana lah kalau syuting di yang produksi imaginary dari jam berapa sampe jam berapa bang kalau lu tau kalau bilang ini syutingnya jamnya kan agak aneh karena kita syuting malam ke pagi nih malam ke pagi semua gak semua tapi rata-rata karena kalau dilihat kan sini kebanyakan malam kita menjaga durasi sih kita pengennya makin kesini mungkin belum ideal tapi menuju ke berapa 10 jam misalnya syuting satu hari satu hari gitu so far kan misalnya 12 jam masih umum gitu siapa tau nanti kita bisa 10 jam gak tau ya ini belum tau ya pengen terus karena kan kalau hari syutingnya makin jam syutingnya makin pendek harinya makin banyak pasti budgetnya makin besar benar gimana pun kita masih PH baru masih nyari investor tapi kan udah 9 juta tetep butuh investor gitu loh oke ini mungkin pertanyaan terakhir karena tadi di awal udah ngomongin Bang Dipa ada cita-cita apa lagi nih setelah udah jadi produser udah punya imaginary sebelumnya tadi udah mau jadi manajer gitu ya dari SMA ada gak lu cita-cita apa lagi yang masih lu pengen capai gitu ya sama imaginary atau fairness atau dengan kalau cita-cita pribadi gue sebenarnya dulu sempet manajer kan gue udah oke sebenarnya jadi manajer untuk bidang musik tuh dulu gue sempet sempet kesampaian sempet belum kesampaian yang megang band tuh belum pernah kesampaian megang musisi bukan band megang musisi tuh belum pernah kesampaian tapi gue gak tau apakah gue mengambil jalan tengahnya adalah dengan membuat film musik misalnya itu intinya bagian musik gue tuh kayak gue merasa ini belum belum 100% belum ke-explore nih belum ke-explore nih oke gue kalau di imaginary film musik film keluarga adalah intinya bikin film untuk semua umur tuh jadi kepengenan gue jadi karena gue kecil film favorit gue adalah Home Alone itu salah satu film yang gue ulang-ulang berkali-kali Home Alone 1 Home Alone 2 ya 2-2 itu jadi cita-cita gue pengen banget ya punya film kayak gitu kita tunggu ya nanti ya film musikal dari imaginary amin oke terima kasih Bang Dipa udah ngobrol-ngobrol panjang ya ini adalah sejarah bagaimana Ernest Prakasa berkipras di industri hiburan tanah air gitu ya sekali lagi terima kasih buat Bang Dipa yang udah ngobrol-ngobrol ya kan sukses buat film-film imaginary-nya ditunggu sukses juga buat ngorbit dan indok gajahnya ya dan terima kasih juga untuk SambetKalmas.com yang sudah menyaksikan ngorbit kali ini dan jangan lupa nonton terus di ngorbit selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax